Ukraina lagi-lagi seperti kecolongan, seusai adanya rentetan serangan yang kembali terjadi di wilayah Bahmut, Ukraina. Padahal Rusia pada hari itu mengatakan melakukan genjatan senjata selama perayaan Natal Ortodoks. Pada Sabtu 7 Januari, Moskow mengatakan pasukannya di Ukraina akan melakukan genjatan senjata selama 36 jam. Hal ini diumumkan sendiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin meski Ukraina menolak ide tersebut. Bahmut saat ini diketahui menjadi fokus pertempuran dalam invasi Rusia ke Ukraina. Hanya saja statement Putin tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan seakan Ukraina justru kecolongan. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembaki posisi pemukiman di Bahmut pada Sabtu 7 Januari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan ini menunjukkan Moskow tak bisa dipercaya. Di sisi lain, Rusia mengklaim pasukannya hanya membalas tembakan artileri ketika ditembaki pasukan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!